Hai, 24 jam kemping bersama teman berburu ikan dan udang air tawar. Jadi hari ini aku mau kemping lagi, tapi kali ini aku nggak sendiri. Aku bersama beberapa teman. Ada Jack, Ikel, Tian, dan juga Wichen. Setelah semua perlengkapan dan perbekalan siap, kami pun berangkat. Untuk sampai ke tempat tujuan, kami harus meluati jalan berbaton seperti ini. Jaraknya kira-kira 2-3 km, guys. Selain itu, ada beberapa sungai kecil yang akan kami lewati. Untuk sampai ke tempat tujuan, kami harus berjalan kurang lebih 1-2 jam. Sepanjang perjalanan, aku harus beberapa berhenti untuk mengambil footage video. Karena nggak tahan melihat indahnya pemandangan yang kami lewati. Jadi karena jalan yang kami lewati tergolong bagus, jadi beberapa teman hanya memakai sendal jepit saja. Tahan melihat apa sih itu. Lolo, kenapa? Capek soalnya, jadi kita tukar 2-an. Oh, jadi tukaran tas? Ya, kita ganti. Yaudah. Tapi aman kan? Aman-aman. Oke, yaudah lanjut. Gimana Jack? Aman? Aman, lanjut. Oke. Jadi kedua teman saya itu tukaran tas, karena yang satunya sudah lumayan capek. Oke guys. Kenapa? Aman, bang. Aman, aman. Aman, aman. Aman, kel? Aman. Oke, istirahat dulu ya? Istirahat. Di sini kami istirahat dulu, soalnya beberapa temanku capek. Dan di sebelah sana itu ada pondok kebun milik warga. Momen-momen seperti ini tuh nggak boleh dilewatkan untuk diabadikan, guys. Setelah esterahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan di sini kami sudah mulai meninggalkan jalan beton, dan jalanannya ini juga sudah lumayan nanjak. Walau begitu, kami tetap menikmati perjalanan. Di sepanjang perjalanan, kami melewati beberapa pondok kebun milik warga. Setelah sampai di sengah pertama, kami pun istirahat lagi. Berarti istirahat di sini dulu, so. Bisa kah diminum ini airnya? Bisa dong. Airnya ini aman kalau dikonsumsi, soalnya airnya ini jerni dan di dalam sana itu nggak ada perkampungan. Airnya segar, guys. Kami sudah selesai istirahat, dan kami akan melanjutkan perjalanan. Hanya beberapa menit melanjutkan perjalanan, kami menemukan pendok warga lagi. Tapi kali ini ada penghuninya, guys. Itu namanya apa, bang? Di kampung kami namanya Ketakoh. Itu bisa dimakan nggak? Bisa, bang. Apa ini? Apa-apa sih? Kalau dimasak. Oh, iya. Ini enak ini. Ini cara makannya dicucu. Woi. Nggak bisa dimakan mentah, Kak? Bisa banget. Ah, serius. Nggak bisa lah. Hai. Ini kami sampai di pendok warga. Ini adalah kondisi pendok milik warga. Sungguh sederhana, tapi menyimpan begitu banyak makna kehidupan. Seketika, aku teringat masa-masa kecil dulu. Saya bersama orang tuaku dulu juga sering bermalam di pendok seperti ini, guys. Masih berapa jam lagi, guys? Masih ada setengah jam. Setengah jam. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di sini kami melewati ibu-ibu yang sedang menanam jagung, guys. Jadi di kampungku ini, mayoritas masyarakatnya itu bertani jagung. Ini sungai kedua yang kami lewati untuk sampai ke tempat tujuan. Soalnya ini masih jauh, jadi nggak nyaman kalau pakai sepatu basah. Oh, gitu? Iya. Kami sampai di pendok warga lagi nih. Sekaligus ini adalah pendok terakhir yang kami lewati untuk sampai ke tempat tujuan. Ya, lagu. Halo, guys. Dari mana? Kita mau ke dalam. Oke. Maksudnya, apa yang saya lakukan lantai kita? Jadi ini tuh masyarakat lagi sementara kerja sawah. Karena selain bertani jagung, di kampungku ini juga mayoritas kerja sawah. Kami menemukan pohon langsat milik warga. Dan itu di atas buahnya lumayan banyak. Jadi kalau di kampung aku itu, guys, kalau dapat langsat milik warga itu nggak apa-apa diambil. Yang penting untuk dimakan secukupnya saja. Yang salah itu kalau misalnya kita ambil dan kita jual lagi. Kita akan jumpa, ya? Iya. Kita mau pulak kata? Iya. Kita mau pulak kata. Ini yang kestikin kalinya saya buka sepatu. Nggak capek, Bang. Iya, mungkin mana lagi. Daripada nggak nyaman, ya kan? Pilih mana nyaman atau capek? Nyaman lah. Perasaan pun kalau nggak nyaman, nggak akan tahan lama, guys. Anjah. Jadi ini sungai keempat yang kami lewati. Nah, ini mereka lagi seterahat karena capek. Lagi makan langsat. Hasil curian. Eh, bukan. Langsat hasil diminta, ya, guys. Jadi ini langsatnya nggak dicuri, guys. Punya om yang sana. Ya kan? Punya om kamu, kan? Oh, bukan. Oh, bukan, ya? Bukan, ya. Bukan, ya. Soalnya kami akan cari tempat yang pas Untuk membuat keem atau membangun tenda. Singkat cerita setelah beberapa kali seterahat, Akhirnya kami menemukan tempat yang pas Untuk membuat keem. Akhirnya kami sampai di tempat untuk membangun keem. Bagaimana, guys? Oke. Aman? Aman. Oke. Karena di bawah situ ada kolamnya. Jadi enak banget untuk mandi. Oke, kita akan membangun tendanya dulu. Tempatnya lalu kami ratakan. Jadi ini tuh tempat yang pas banget. Soalnya berpasir. Jadi, badan nggak bakalan sakit kalau tidur di sini. Sebelum tendanya dipasang, Ini kami juga lapisi dengan daun pisang dulu. Oh iya, meskipun kami berlima. Tapi di sini kami hanya membawa tiga tenda. Karena satu tenda itu bisa muat dua orang. Oke, sementara teman-teman buat tenda. Oke, saya akan masak untuk kami makan. Saya akan masak mie. Sudah lapar juga ya, Bang? Sudah, Bang. Sudah lapar banget. Kamu, Kel, sudah lapar, Kak? Belum? Sudah lapar, Bang. Ya. Aku belum. Aku masih belum. Belum, belum. Untuk makan sore kami makan mie instan dulu. Tapi kami tunggu satu teman selesaikan pemasangan tenda baru makan. Singkatnya setelah masalah pertendaan selesai, kami pun makan sore. Setelah makan sore, jadi di sini kami mau terbagi dua. Ada yang mau panah, cari ikan di sungainya. Dan ada juga yang mau cari sayuran di sebelah sana. Jadi kamu yang mau panah ikan sama siapa? Sama si Jack ya? Dan Ikel juga? Enggak, enggak. Dia tunggu nasi di sini. Kenapa? Dia tunggu nasi di sini. Oh, jadi kamu dan saya yang pergi cari sayur? Oke, yaudah, yuk. Si Ikel bertugas memasak nasi, sementara aku dan Tian bertugas untuk mencari sayur. Nah, kalau si Jack dan Wicen, tugasnya cari ikan di sungai, guys. Semoga aja mereka dapat ya. Maklumlah, sungainya ini udah sering banget distrom sama orang. Soalnya kebitnya ini masih lembek. Ini kami sudah kembali ke Tenda lagi. Kami gagal untuk mencari sayur. Sama sekali tidak ada sayur yang kami temukan. Oh, ini mereka berdua sudah balik. Ada enggak dapat? Ada. Kami dapat satu udang. Cuma satu udang? Iya. Aduh. Kacau-kacau. Gimana dong, guys? Ya udah deh, guys. Kami nikmatin langsat dulu aja. Karena kami tidak ada kegiatan dan ini juga sudah mulai gelap. Kami mau ke situ. Mau coba cari ikan gabus. Itu kami melihat ada ikan gabus, guys. Ini bisa kita bakar sebentar malam. Oh, mantap. Ini kita dapat lagi. Ini lele, guys. Lele biasa, bukan lele jumbo ya. Jadi model dan ukurannya memang begini. Kami dapat segini lumayan. Ada dua ikan gabus dan satu lele. Syukurlah. Ayo, kita ke camp. Karena kami sudah benar-benar lapar, kami memutuskan balik ke camp untuk makan malam. Oh, iya. Jadi di sini yang bertugas untuk membuat lauknya yaitu Tian. Kita sudah sampai di Tian dah. Pertama-tama, ikan gabusnya dibakar dulu sebelum dimasak. Agar bau amisnya hilang. Sementara Tian bersama Ikel dan Jack mengurus makan malam, si Wichan kembali ke dalam sungai untuk mencari udang dan belut. Katanya sih, kalau malam itu, biasanya udang dan belut itu akan keluar dari persembunyiannya. Dapat? Dibut, bang. Wah, mantap. Luar biasa kamu. Tangkap pakai tangan kosongnya. Awas, mas. Iya, iya, iya. Awas. Wah, luar biasa si Wichan. Lihat nih, guys. Benar dong, guys. Hanya menggunakan tangan kosong, Wichan berhasil menangkap satu udang. Sehingga cerita makan malam sudah siap dan ini kami mau makan bersama lagi. Makanya kami taruh di daun. Semoloknya juga kami campurkan bersama. Dan inilah kenikmatan yang sesungguhnya, guys. Gerti, gerti. Meskipun lognya nggak seberapa, tapi kalau makan bersama-sama seperti ini tuh, bawaannya pasti cukup kok, guys. Tapi kalau dilihat-lihat, ini sih udah kayak makan unik berindavan ya. Setelah makan malam untuk mengisi waktu, kami ngopi-ngopi dulu sembari bercerita kegiatan apa yang akan kami lakukan besok pagi. Ini sekitar jam 10 malam dan waktunya kami tidur. Dan sampai jumpa besok pagi. Bagaimana yang lain? Aman kah? Oke aman. Kita sudah mau tidur ini, bang. Oh, iya, iya. Jadi waktunya kita tidur, guys. Lihat ini, waktu tidur saya. Selamat pagi, guys. Jadi ini sekitar jam 6. Ini saya sudah bangun. Ternyata ini mereka sudah bangun duluan. Selamat pagi, guys. Selamat pagi. Tuh, mereka sudah bangun menyalakan api. Mantap. Jadi ternyata, si Tian dan Ikel udah bangun terlebih dahulu menyiapkan kopi. Jadi pas aku bangun, tinggal kopi aja deh. Wah, mantap banget nih. Ular itu tidak bisa bergerak, bro. Tidak. Singkirkan ular itu. Justru kalau besar ya. Enak dimakan, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya.